Intro Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan rapat kerja bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI terkait desain penataan daerah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Syafruddin Atasuge, anggota Komite 1 DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur mengatakan DPRD mendorong pemerintah mengevaluasi kembali rancangan desain penataan daerah. Pertemuan ini membahas RPP ya, PPD Serkada dan Penataan Daerah adalah yang pertama bagaimana harus ada evaluasi yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pemekaran sampai hari ini. Itu yang paling pertama, kemudian dari situ baru kemudian bisa dilihat ke depannya yang sesuai dengan rancangan yang sekarang dibuat. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Komite 1 DPR RI juga mengadakan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan jajarannya terkait rencana kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Hana Hasanah Fadel, anggota Komite 1 DPR RI Dapil Gorontalo mengatakan, melalui pertemuan ini pemerintah sepakat memberikan kesempatan pada calon daerah di daerah persiapan. Mereka intinya adalah memberikan kesempatan daerah persiapan yang 8 dan 132 daerah. DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kembali rencana desain besar penataan daerah, terutama tentang pemekaran wilayah. Tim Liputan, Kabar Senator.